Pemirsa dalam kunjungan ke rumah Ali Imron, pengusaha limbah kayu di desa Taman Sari, anggota Satgas turut membantu penyiapan produksi limbah kayu yang akan diproduksi menjadi berbagai bentuk seperti handle, piala, vas bunga, dan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti handle, piala, vas bunga, dan lain sebagainya. Menilik usaha tersebut, anggota Satgas turut membantu menyiapkan bahan limbah kayu yang akan diproduksi. Sersan Mayor M. Suyadno, anggota TNI Kodim 0718 Pati mengatakan, usaha limbah kayu tersebut merupakan usaha yang bagus dan memiliki prospek yang bagus dan patut untuk diapresiasi. Tadi saya membantu penyiapan bahan untuk pembuatan handle maupun piala maupun yang lainnya, Mbak. Tadi saya membantu ngergaji, Mbak. Ngergaji bahan dasar dari limbah kayu bekas. Usaha ini bagus, Mbak, karena prospeknya ke depan itu mungkin bisa memperlebar saya. Karena, Pak, ini unik tapi jarang orang tahu. Limbah yang tidak kepakai, biasanya buat kayu bakar, ini malah dimanfaatkan sebagai bahan-bahan untuk pembuatan handle pintu, kemudian pembuatan piala, pembuatan asbah, pernik-pernik kecil-kecil seperti itu, Mbak. Selain itu, Sersan Mayor M. Suyadno juga akan membantu pemasaran usaha limbah kayu tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui di desa Taman Sari ada seorang pengusaha limbah kayu.